Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya Bismillahirrohmanirrohim Roditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah wa rasulah Robbi jidani ilman Warjukani pahman Mari belajar bersama Hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat Pada bagian ini kita akan mempelajari gerak koordinasi Dan menemukan kalimat-kalimat ajakan pada lagu Mari kita baca terlebih dahulu teksnya Perayaan hari kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian Oleh karena itu, anak-anak berlatih menyanyi dan menari Kita lanjutkan ke Ayo Mencoba Perhatikan gambar gerakan tarian di bawah ini Kita lihat gambarnya ya Nah inilah gambar gerakan tarinya ya Nanti kalau di sekolah, pasti kalian akan dibimbing sama bapak ibu gurunya Silahkan lakukan tarian bersama-sama dengan temanmu Kita akan menari gembira berkumpul Lakukan sesuai hitungan agar gerakan dilakukan dengan kompak Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ayo mengamati Udin juga akan memeriahkan malam kesenian perayaan hari kemerdekaan Ia akan menyanyikan lagu gembira berkumpul Nah sekarang perhatikan syair lagu tersebut dengan teliti Kita lihat lagunya ya Nah disini ada lagu yang berjudul Gembira berkumpul Ayo ciptaan siapa? Yaitu ciptaan A.T. Mahmud Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagunya Ayo kawan, ayo kawan Berkumpul, bersenang-senang semuanya Jangan segan, jangan segan bersama Bersama menyanyi bergembira Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Bergembira Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Tepuk tangan Kita semua bergembira Silahkan lagu ini Dijanyikan bersama-sama temanmu ya Tentunya dengan riang gembira Nah setelah kita bernyanyi Sebutkan kalimat ajakan dalam teks lagu di atas Nah ambil kasih tanda saja ya Ini termasuk kalimat ajakan Silahkan nanti kalian ditulis ya Ayo kawan Ayo kawan berkumpul Ini termasuk kalimat ajakan Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo menulis Tuliskan salah satu syair lagu anak yang berisi ajakan Nanti kalian cari lagu yang lain lagi ya Tuliskan dengan rapi Menggunakan huruf tegak bersambung Nanti kalau sudah menemukan lagunya Silahkan tulis di sini ya Nah abih kasih contoh lagunya ya Tapi ini hanya penggalan saja Ayo kawan kita bersama Menanam jagung di kebun kita Ambil cangkulmu Ambil pangkulmu Kita bekerja Tajemu jemu Cangkul 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 yang dalam Tanah yang longgar Jagungku tanam Huri Nah inilah penggalan lagu yang berjudul Menanam jagung Nah di dalam penggalan lagu Menanam jagung ini Terdapat beberapa kalimat ajakan ya Misalnya di sini Ayo kawan kita bersama Nah ini merupakan kalimat ajakan Silahkan nanti kalian cari lagi lagu yang lainnya ya Yang di dalamnya ada kalimat ajakan Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo mengamati Pada bagian ini kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan Perhatikan gambar di bawah ini Nah kita lihat ya Nah di sini ada Udin dan teman-temannya Sedang berkreasi Pertanyaannya Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Nah jawabannya Sedang membuat hiasan Untuk menghias panggung ya Kita lanjutkan lagi Apa manfaat pekerjaan itu Dilakukan bersama? Nah kalau menurut Abi Dengan bekerja sama Itu akan meringankan pekerjaan Dan cepat selesai Selanjutnya Ceritakan pendapatmu itu kepada teman di dekatmu Nah nanti kalau menemukan jawaban yang berbeda Silahkan ditambahkan ya Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Perhatikan kertas-kertas warna yang dipakai Udin Satu bungkus plastik berisi 10 lembar kertas Nah kalau tumpukan ini Isinya 10 lembar kertas ya Kemudian Satu tumpuk bungkus plastik seperti ini Berisi 100 lembar kertas Kita perhatikan yang bagian A Di sini ada tumpukan plastik yang berwarna merah Berjumlah 100 Yang ini 100 Kemudian yang ini 10 20 30 40 50 Kemudian di sini Hanya ada 6 lembar ya Jadi jumlahnya adalah 256 lembar Kita lihat plastik yang berwarna kuning Kita lihat di sini Berarti jumlahnya ada 200 Kemudian di sini ada 30 Sedangkan satuannya Hanya ada 9 lembar Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 239 lembar Kita lanjutkan ke plastik yang berwarna biru Yang bagian C Di sini ada tumpukan Sejumlah 300 Kemudian tumpukan yang ini Hanya ada 20 Sedangkan satuannya Hanya ada 4 lembar Jadi jumlah keseluruhannya 324 lembar Nah setelah ketahuan jumlah keseluruhannya Kita tinggal mengurutkan Urutkan banyak kertas dari yang paling sedikit Sampai yang paling banyak Nah untuk mengurutkannya berarti dimulai dari 239 lembar Kemudian 256 lembar Dan yang paling banyak itu 324 lembar Nah sampai di sini pasti kalian paham ya Jadi untuk mengurutkan jumlah benda Kita hitung dulu jumlah bendanya seperti ini Kemudian setelah diketahui jumlahnya Kalian tinggal mengurutkan berdasarkan perintahnya Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya Ayo berlatih Tuliskan angka sesuai banyak benda Kemudian urutkan gambar mulai dari yang terkecil Nah kita perhatikan gambar yang ini Berarti jumlahnya 221 ya Kemudian gambar yang ini Jumlahnya 212 Sedangkan gambar yang ini Jumlahnya 122 Jadi untuk mengurutkannya Dimulai dari 122 Dilanjutkan 212 Dan yang paling banyak itu 221 Kita lanjutkan lagi Ke bagian yang berikutnya Nah di sini silahkan jumlahkan dulu ya Nanti setelah dijumlahkan baru diurutkan Kita lihat gambar yang pertama Nah kalau yang gambar ini Setiap tumpuknya itu ada 100 ya Jadi jumlah semuanya Yang ini ada 1000 Kemudian yang ini ada 1000 Dan yang ini ada 1000 Jadi jumlah semuanya Tumpukan yang ini Ada 3000 Sedangkan yang ini ada 100 200 300 400 500 Jadi jumlah keseluruhannya Ada 3500 Sedangkan jumlah tumpukan yang ini Seluruhnya Ada 3000 Sedangkan yang ini Setiap tumpuknya ada 10 ya 20 30 40 50 Jadi jumlah seluruhnya Ada 3050 Kita lanjutkan ke gambar berikutnya Yang ini jumlah semuanya Ada 3000 Yang ini ada 100 Yang ini ada 100 300 300 400 500 Sedangkan yang ini bukan satuan ya Tapi ini puluhan Jadi 10 20 30 40 50 Jadi jumlah keseluruhannya Ada 3550 Nah kalau sudah ketahuan jumlah keseluruhannya Kita tinggal mengurutkan disini ya Dimulai dari 3050 Kemudian 3500 Dan yang paling banyak itu 3550 Kita hitung disini ada kapur ya Kita jumlahkan dulu semuanya Nanti kita urutkan dari yang terkecil Yuk kita hitung bersama-sama Nah ini jumlah keseluruhannya Yaitu Disini 200 Kemudian yang puluhannya Ada 80 Kita lanjutkan ke gambar berikutnya Disini jumlahnya 200 Kemudian yang puluhannya Ada 40 Satuannya ada 5 Jadi 245 Kita lanjutkan ke gambar berikutnya Disini jumlah kapurnya Ada 300 Kemudian puluhannya ada 10 Dan satuannya ada 5 Jadi jumlah keseluruhannya 315 Nah untuk mengurutkannya Berarti disini dimulai dari Yang paling terkecil Yaitu 245 Kemudian 280 Dan yang paling banyak itu 315 Nah untuk kegiatan bersama dengan orang tua Siswa diminta bercerita tentang perasaannya Ketika melakukan tarian Sebelum diakhiri Mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax